Selamat pagi saudara-saudari semua dimana mungkin kalian berada hari ini kita sampai di kitab maleaki hari ini pastor josen yang menyampaikannya kitab perjanjian nama yang terakhir setiap membacanya saya merasa sangat bersusah hati karena surat ini kitab ini setelah ditulis maka Allah mendiamkan diri selama 400 tahun inilah firman Tuhan yang terakhir kepada orang Israel dilihat tidak ada reaksi kemudian dia berdiam diri tidak berbicara lagi dia tidak berbicara selama 400 tahun ini menandakan keadaan Israel sangat buruk tapi bagaimana membuat Mista bisa untuk bertobat ala melihat satu cara maka dengan salah satu cara hanya orang Israel tidak bisa berpegang titik ini untuk bertobat dan bagi kita kita mengalami orang Israel masa itu telah mengalami sebanyak 2.000 tahun dari dasar ini maka kita bisa melihat dengan jelas kalau kita berpegang pada titik ini maka keadaan rohani kita cepat untuk diperbaharui dan tema ini saya memberi tema mencari kasih yang mula-mula Israel banyak sekali perkara pada mereka dan di setiap masalah mereka kuncinya ada pada dimana yaitu orang Israel terhadap alat kehilangan kepercayaan dan kasih kitab ini dengan latar belakang orang Israel telah di pembuangan dan telah kembali dari pembuangan jadi mereka telah mengalami dari pembuangan selama 70 tahun mengalami jajahan dari kerajaan Persia kemudian kembali lagi ke Israel tetapi pada saat ini keadaan mereka sangatlah buruk situasi mereka sangat buruk jadi alam mengambil satu reaksi tindakan yang terakhir dan di kitab ini dibagi dua sub bagian 1 sampai dengan 5 itu sub yang pertama yang seluruhnya itu firman kepada Israel Hai Israel mengapa kamu kehilangan kepercayaanmu kepada kepada Allah Allah mengasihi orang Israel tanpa ragu-ragu demikian juga Allah mengasihi kita tanpa ragu-ragu tetapi penerimaan kita banyak sekali masalah kita tidak bisa merasakan kasih Allah dan demikian juga dengan orang Israel tidak merasakan kasih Allah di ayat pertama dikatakan ucapan ilahi kepada Tuhan kepada orang Israel dengan perantaraan malayaki kemudian di ayat kedua aku mengasihi kamu firman Tuhan tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami bukan Isau itu kakak Yaakub demikian firman Tuhan namun aku mengasihi Yaakub disini Israel bertanya pada Tuhan dalam delapan tema di ayat di pasal ini pertanyaan mereka di ayat yang kedua aku mengasihi kamu firman Tuhan tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami orang Israel tidak merasakan Tuhan mengasihi mereka kalau engkau berkata kamu mengasihi kami mengapa kami jadi begini kalau kamu mengasihi kami mengapa kami bisa di kerajaan kami bisa dibinasakan diruntuhkan mengapa kalau engkau mengasihi kami mengapa negara kami dijajah kemudian dibinasakan jadi ini bagaimana kemudian kami dengan bersusah payah dari kerajaan Persia kembali ke Israel dan kembali membangun baik suci membangun kembali kota-kota begitu bertahun-tahun sesungguhnya yang kami merasa itu sangat buruk dan maka apakah dengan demikian engkau mengasihi kami inilah perkara dari mereka boleh boleh dikatakan sama dengan anggota sel kita ada cara berpikiran dengan demikian bulan ini pekerjaannya lancar puji Tuhan dan di mana-mana bersaksi bulan berikutnya pekerjaan yang tidak sukses mungkin dia dimarahin bosnya atau di kantornya pekerjaannya ada masalah jadi merasa ya ala kamu tidak mengasihi kalau kamu mengasihi aku bukankah penghasilanku baik kalau kamu mengasihi anakku bisa tidur dari tidur cinyak sampai pagi kalau engkau mengasihi pekerjaanku akan sukses kalau engkau mengasihi aku suamiku akan mencindai aku jadi disini mereka merasa ala tidak mengasihi mereka dan bulan depannya merasa Tuhan tidak mengasihi mereka dan bulan berikutnya dia merasa ala mengasihi mereka dan beberapa waktu kemudian merasa ala tidak mengasihi mereka dengan sederhana boleh katakan waktu sukses mengatakan ala mengasihi aku tidak sukses mengatakan ala tidak mengasihi aku Demikian orang Israel, mereka sesungguhnya mereka menyembah berhala, kalau engkau terhadap aku baik, maka aku akan ada, akan meresponmu, kalau engkau tidak mengasihi, tidak baik terhadap aku, aku tidak mau peduli sama engkau. Kalau kita menyembah berhala, kita ada tukar balik dengan keuntungan. Kalau berhala memberi saya keuntungan banyak, maka saya akan membakar dupa yang banyak, persembahan uang yang banyak, kalau saya membuat emas, mempersembahkan emas dengan demikian setiap kali saya mengadakan hubungan dengan dia. Aku ada, aku bisa bernasar, aku ingin punya anak, aku pergi berdoa, kalau sekali dua kali, kalau tidak berguna atau tidak ada hasilnya, bye-bye. Inilah penyembahan berhala. Demikian orang Israel, mereka menyembah berhala, mereka merasa sangatlah susah, kau tidak mengasihi aku, kau tidak memberkati aku, kau tidak mengasihi aku. Maka demikian masalah orang Israel. Maka Allah berkata kepada mereka, kepada Israel, Bukankah Isao itu kakak Yaakub, demikian afirman Tuhan, namun aku mengasihi Yaakub, membenci Isao. Yaitu, sejak awalnya aku telah memilih kamu, aku mengasihi kamu. Kalau tidak demikian, bagaimana Allah bisa mengambil pemilik, keputusan demikian. Memang di sini ada tindakan dari Idom, di sini Allah berfirman, Tuhan berfirman. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi suji senyap dan tanah pusakannya, ku jadikan padan gurun. Di sini mereka boleh membangun kembali rurun Tuhan, tetapi Allah akan merobokannya. Artinya, apa yang dikerjakan mereka itu tidak ada, tidak berguna. Keadaan yang demikian, Israel tidak merasakan kasih Tuhan. Mereka merasakan mereka tidak diberkati. Jadi mereka merasa Allah tidak mengasihi mereka, tetapi Allah berkata, sejak awalnya aku mengasihi kalian, aku mengasihi kalian sampai pada akhirnya sampai penghabisan. Ini adalah satu dari kepercayaan dan kasih. Kita di tempat kerja juga demikian, kita mudah. Kita bisa merasa bos kita tidak suka pada kita. Bukankah dia yang menggajimu? Dia setiap bulan membeli gaji kepadamu, berarti dia suka sama kamu. Kalau dia tidak suka kamu, dia langsung akan menterminitkan kamu. Saya barusan melihat satu berita, yaitu seorang yang kaya. Orang yang ternama di dunia juga, dia ingin mungkin akan membagikan kerjanya. Waktu dia sukses itu sekitar 7.000 orang, para pekerjanya, yang tinggal sekarang 2.000 pekerja. Kalau yang diterminit, 5.000 orang itu berarti mereka tidak suka mereka, menyuruh mereka pergi, pekerjaanmu hasilnya tidak baik. Yang tinggalnya 2.000 orang ini, orang yang aku sukai. Aku jauh-jauh melihat, sepertinya demikian. Jadi, pada saat kita di tempat kerja, kita merasakan bos kita tidak suka pada kita. Sejak awal mereka, sesungguhnya mereka sejak awal suka sama kamu, dan menghargai mu. Jadi dia memilih kamu. Dan juga kalau dia tidak suka kamu, dia akan menyuruh kamu pergi. Tetapi, kita sama dengan orang Israel. Kalau pekerjaanku tidak lancar, tidak sukses, bos saya marah kepada saya beberapa kata, saya merasa bosku tidak suka pada aku, maka kita sama dengan Israel. Sama seperti kita di pas, di tema yang sekarang ini. Mengapa alam berkata kepada orang Israel, sesungguhnya aku mengasihi kamu. Sejak awalnya, kamu harus tahu, sejak awal aku mengasihi kamu. Mengapa Tuhan berkata kepadamu, yaitu, dia ingin untuk memberitahukan kepada orang Israel. Mengapa dia ingin berbuat demikian? Karena dia merasa, kamu hidup itu sangat menderita, sangatlah kesusahan. Sesungguhnya ada Allah yang mengasihi kamu, tetapi hidup seperti tidak ada dalam kasih Tuhan. Jadi, Tuhan ini dari langit turun ke bumi, berkata kepada manusia, sesungguhnya Allah tidak perlu berbuat demikian. Tetapi dia berbuat demikian untuk menunjukkan bahwa dia rela untuk mendekat pada manusia. Tetapi, manusia menolak dia. Saya tidak merasa engkau mengasihi aku. Saya hidup sangat menderita. Kamu tidak baik terhadap aku. Itulah manusia. Tetapi, sesungguhnya bukan demikian. Kita harus melihat dari 2000 tahun, sesudah 2000 tahun, apa yang dikerjakan Tuhan itu bukanlah tidak ada kasih, tidak ada keadilan. Sesungguhnya Allah mengasihi kita dan juga ia akan mengajar kita. Yang kita kasihi, dia akan mengajar kita. Allah yang bisa memperbaharui kita. Sebab kita bisa berbuat demikian. Kita bisa mengerjakan. Kita harus seperti dia. Kalau kita tidak seperti dia, maka dia akan memperbaiki kita. Tetapi, orang Israel tidak bisa untuk melaluinya. Yaitu, pada saat aku tidak, hidupku tidaklah baik. Merasa engkau tidak mengasihi kami. Inilah masalah Israel dan juga masalah kita sekarang ini. Yaitu hubungan kita dengan ala kehilangan kepercayaan dan kasih. terhadap otoritas kita juga kehilangan kepercayaan dan otoritas. Ini sub yang pertama. Sesudah ada kepercayaan dan kehilangan kepercayaan dan kasih, semua akan menjadi tanggung jawab dan menjadi satu peraturan. Jadi sub yang kedua, terhadap imam, berbicara kepada para imam. Imam, hai para imam, mengapa engkau menghina Tuhanmu? Hai imam, mengapa kamu merendahkan alammu? Ini berbicara kepada orang Israel dan juga kepada semua orang. Dan di antara semua orang, ada kumpulan, ada kumpulan kelompok yang lebih mengutamakan, yaitu para imam. Masalah para imam di mana? Di ayat ke-6. Seorang anak menghormati Bapaknya dan seorang menghormati Tuhannya. Jika aku ini Bapak, dimanakah hormat itu kepada aku itu? Jika aku ini Tuhan, dimanakah takut yang kepada aku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu. Hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menghina namamu. Orang Israel berkata, dengan cara bagaimana kami menghina namamu. Para imam melayani Tuhan, tetapi pelayanan mereka menghina Tuhan. mereka melayani Tuhan, mereka tidak tahu kalau mereka menghina Tuhan. Jadi di sini, Allah bertanya kepada mereka dengan mengajukan pertanyaan. kita bisa berpikir demikian, tetapi kita boleh juga berpikir dengan cara dalam, yaitu para imam di perjanjian lama, kalau seorang anak tidak mendengar ayahnya, maka dia akan dilempari batu sampai mati. atau seorang anak, dia menghina ayahnya, ibunya, maka matanya akan dipatuk oleh akan dipatuk oleh burung. Burung gagak. Maka matanya akan buta, dia tidak bisa mengambil keputusan yang tepat karena dia dalam kegelapan mengambil keputusan dan sama artinya keputusan mereka yang ambil itu semua salah. Para imam juga keadaan mereka demikian. Yaitu Allah itu ayah, tetapi kamu menghina dia. Allah itu bapak, kamu malah menghina dia. Dan juga Allah itu adalah Tuhan, tetapi mereka menghina mereka dan dalam penghinaan ini mereka tidak tahu katu satu permasalahan yang besar. Maka dikatakan, maka apa yang kamu dipersembahkan aku tidak berkenan. Allah berkata, aku Tuhan semesta alam, kamu boleh mendekat pada aku. Engkau punya lima cara untuk mendekat aku. kamu boleh mempersembahkan korban bakaran, persembahan, mempersembahkan korban selamatan, penembus dosa. Boleh dikatakan pada saat kamu mendekat pada aku, kamu menyatakan akan kesetiaanmu atau menyatakan syukuranmu atau menyatakan kamu perlu untuk mengaku dosa, mengatakan di mana kamu berbuat yang buruk, maka Allah kalau orang mendekat pada dia ada permintaan. Mendekat proses ini Allah dengan cara oleh para imam yang bertanggung jawab dan tetapi para imam ini tidak bekerja dengan baik menganggap Allah itu tidak ada meremehkan Allah. Ini masalah dari para imam. Kalau kamu bertanya kepada dia mengapa kamu di sini ada sapi menyembeli kambing domba sapi mungkin dia berkata aku karena kami melayani Allah kami orang lewi jadi Allah memilih kami mengapa harus menyempersembahkan lembu jantan kambing jantan ini adalah permintaan dari Allah sesungguhnya Allah banyak permintaan terhadap persembahan tetapi para imam menganggap rendah semuanya ini yang dipersembahkan harus letak bercacat tetapi para imam menggunakan di Israel yang mencari persembahan orang Israel yang bercacat yang matanya buta atau yang timpang atau yang sakit inilah penghinaan terhadap Tuhan kemudian Allah bertanya kepada mereka pada saat kamu mencari carilah bupatimu pada saat itu orang Israel telah kerajaan mereka telah diruntukkan dan kerajaan Persi membuat mereka sebagai kota Yahudi yang terbesar yaitu bupati dikatakan kalau kamu menghadap seorang bupati bukankah kamu juga mempersembahkan yang baik kamu mempersembahkan tapi tidak mungkin kamu berkata kepada dia sapi ini timpang mengapa membawa yang yang timpang karena lebih murah atau tidaklah mungkin kamu berkata kepada ini sapi ini 100 dolar sudah bisa karena dia punya sakit hampir mati maka harganya murah kamu tidak berani berkata demikian memberitahukan kepada dia dan juga tidak berani berbuat demikian demikian tetapi mereka terhadap Allah berbuat demikian jadi tidak bisa tidak bisa dibandingkan dengan bupatimu sesungguhnya para imam berbuat begitu mereka meremehkan Tuhan maka disini walaupun disini Allah tidak mengatakan memberitahukan hal ini seperti Allah tidak ada yang mereka kerjaan seperti satu pekerjaan dan tanggung jawab satu pekerjaan atau tanggung jawab yaitu bukan tidak berani untuk tidak melakukan sebab dari kecil sudah melihat ayah berbuat demikian ini adalah pekerjaan mereka yaitu pada saat mereka melakukan ini ada daging kambing makan ada daging kambing untuk dimakan seperti hanya satu pekerjaan saja bisa dihemat dia dihemat yang timpang pun boleh dimakan oke Allah tidak peduli akan semua jadi mereka meremehkan Tuhan yaitu yang kamu lakukan ini adalah perintah Tuhan tetapi tidak memenuhi syarat permintaan Tuhan bahkan mereka berbuat demikian mereka malah dibandingkan dengan bupati tidak ada bupati lebih berharga terhadap Allah Allah berkata kalau kamu berbuat demikian bupati pun tidak akan menyambut baik kamu apalagi aku seperti dikat sekiranya ada diantara kamu yang mau menutup pintu supaya jangan kamu menyalakan api di mesbahku dengan percuma aku tidak suka kepada kamu firman Tuhan semesta alam aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu pada saat saya membaca ini ada satu perasaan yang spesial dulu pada saat saya membaca kalau alam marah itu benar tapi hari ini pada saat saya membaca ini merasa ada perbedaan saya merasa alam bukan hanya berkata tetapi dia ada pikiran kamu berberdemikian lebih baik sekiranya ada diantara kamu yang mau menutup pintu alam sangat marah tetapi dia seperti dia berpikir lebih baik pintu itu ditutup yaitu dia berharap agar seorang para imam untuk menutup pintu tetapi para imam tidak berbuat demikian dan juga tidak berani berbuat demikian atau dikatakan tidak pernah terpikir mereka untuk berbuat demikian maka setelah Maliaki berkata demikian melihat mereka tidak beraksi jadi bagaimana pertama dia berdiam diri 400 tahun tidak mau berbicara 400 tahun kemudian 70 tahun kemudian baik suci diruntuhkan dia mencari orang untuk meruntukkan semua ini itu tidak tidak usahlah hanya keinginan kalau diantara kamu yang mau menutup pintu jadi pada saat kita tidak ada reaksi kata hadap firman Tuhan setelah melalui beberapa waktu maka akan membuat firman yang ini digenapi jadi di ayat 11 anda berfirman sebab dari terbit matahari dan sama terbenamnya kamu suatu hari akan melihat namaku akan dibesarkan diantara bangsa-bangsa tapi kamu terus untuk menghina namaku kamu merasa berbuat demikian sangat menyusahkan orang Israel tidak merasakan kasih Allah di hati juga para imam juga demikian yang mereka hanya melebihi harus yaitu tanggung jawab yang mereka kerjakan dari pekerjaan dan menjadi dan ini menjadi pekerjaan dari mereka dan juga kebiasaan untuk warganya menjadi kalau tidak mengerjakan tidak boleh kalau bisa dihemat ya dihemat semuanya dipilih sampai akhirnya yang mereka lakukan itu yaitu menghina Allah bahkan mereka sendiri yang menjadi kepala yang mengawali untuk menghina Allah dan korban persembahan yang bermasalah yang punya cacat ini alat para rakyat membawa kepada para imam para imam tidak menolak para imam setuju akan apa yang dikerjakan oleh umat umatnya jadi disini Allah berkata mengapa kamu menghina aku mengapa kamu tidak dibandingkan dengan seorang bupati saya tidak ada tidak mereka malah aku lebih rendah dari seorang bupati sudah sudah kamu tidak perlu lagi untuk persembahan ini adalah masalah dari para imam yaitu kehilangan kepercayaan dan kasih kemudian menghina Tuhan meremehkan Allah disini boleh dikatakan satu perkara dan juga atau boleh dikatakan dua perkara atau satu perkara karena itu awal dan akhir pertama pertama tidak mengasihi merasakan kasih Allah itu dan kemudian menjadi satu tanggung jawab jadi bagaimana kita bisa berbalik kita harus kembali untuk merenungkan kasih Allah bukan merentungkan berkat Allah Allah yang selalu menemani saya sakit karena saya tidak sungguh-sungguh menjaga kesehatan saya itu perkara saya bukan Allah menghukum aku pada saat aku rela untuk mencari Allah maka Allah akan menolong aku maka kesehatanku akan dipulihkan kalau aku dimarahin oleh direktur saya yaitu karena saya tidak mengikuti direktur saya saya tidak mengikuti perkataannya yang dia tidak suka aku harus kembali berubah mohon Tuhan untuk menolong saya karena dari awalnya direktur ini sangat saya tetapi hubungan bersemasalah ya Tuhan engkau tolonglah aku karena aku ingin seperti engkau mohon engkau untuk menolong menyelamatkan aku jadi kita harus satu reaksi yang positif jangan biarkan agar hubungan itu semakin buruk yang membuat yang dikerjakan itu hanya penampilan atau satu rutinitas cara kita mohon Tuhan untuk menolong kita agar kasih Allah dipulihkan pada saat kasih dipulihkan segala sesuatunya akan dipulihkan pada saat kasih timbul masalah maka masalah lain pun akan timbul dan bahkan merambat pada masalah-masalah yang lain kita mohon Tuhan untuk menolong kita agar kita kembali untuk terfokus kepada Tuhan kembali pada awal kasih yang mula-mula mari kita menyembah Tuhan kita ala kita saudara semua mari kita bersama kita bersama bagi untuk menyembah Tuhan ini terlebih dahulu kita dengan bahasa roh kita untuk berdoa ya Tuhan kami tahu hari ini Tuhan kami tahu akan kehendak engkau memberi kami kembali untuk diperbaharui untuk kembali dibangkitkan Tuhan ampunilah kami tolonglah kami agar di dalam kami kembali kepada cintamu yang mula-mula mula-mula Terima kasih telah menonton 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 Kami menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih menonton Bagaimana Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tuhan Terima kasih telah menonton 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 Tuhan Terima kasih telah menonton Tuhan 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 Terima kasih telah menonton Tuhan Terima kasih telah menonton 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 Tuhan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tuhan Terima kasih telah menonton 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 diri dan merasa ya Tuhan sepertinya kami, engkau tidak mengasih ke kami dan selalu bertanya dimanakah engkau bukankah engkau bernyertaiku pada saat keluarga menghadapi banyak masalah, merasa pekerjaan dan ekonomi mengasih menghadapi kesusahan, kami terus menggerutu, kami terus mengeluh ya Tuhan, bukankah engkau mengasihku, engkau menyediakan bagiku, tetapi sungguh engkau dimana ya Tuhan, aku terus aku pelahan kehilangan, akan kasih dan kepercayaan, ampunilah kami ya Tuhan, mohon engkau mengampuni kami, tetapi sesungguhnya, tanganmu terus untuk membimbing kami menyanggah kami, menonton kami hari ini ya Tuhan ampunilah kami, ampunilah aku ampunilah di dalam hubungan dalam perekonomian tidak mengandalkan engkau hanya menggunakan jalan kami sendiri ya Tuhan mohon pada engkau terus untuk memperbaiki segala pikiran kami agar terus fokus kepada engkau berharap kepada engkau dan percaya akan bimbingan dan penyediaanmu selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya Tuhan kami ada kalanya menyakitkan engkau kami selalu menyakitkan hati engkau sesungguhnya engkau maha adil engkau maha pengasih dan penyayang hanya ada kalanya kami yang bersalah kepada engkau hanya kami yang kehilangan kasih kami terhadap engkau ya Tuhan ya Tuhan ampunilah kami kami sama seperti umat Israel Tuhan tetapi engkau kembali memulihkan mereka sekali dan sekali lagi mereka mengalami mereka negara mereka diruntuhkan kembali dibawa dibangkitkan mengalami kebangkitan kembali jatuh tetapi Tuhan engkau selalu berulang kali untuk memperingatkan mereka tujuannya untuk memulihkan mereka tetapi karena kepurukan manusia membuat engkau kecewa engkau marah bahkan hari ini engkau berkata sekiranya ada diantara kamu yang mau menutup pintu supaya jangan kamu menyalakan api di mesbaku dengan percuma Tuhan kami membuat engkau sangat kecewa sangat sedih hatimu Tuhan sesungguhnya kami sama kami sama para imam menghinang engkau yang memandang rendah Allah yang maha besar para imam yang menjadi kepala yang mengawali menghinang Tuhan kami hari ini kami sadar kami harus kembali untuk bertobat saya mengundang para staf gereja dan orang lewi untuk datang di depan mimbar kita sujud di hadapan Tuhan kita harus menjadi pengepala untuk mengawali untuk kembali bertobat pada Tuhan kita bersalah kita berdosa pada Tuhan dan saya juga mengundang saudara-saudari semua untuk sujud dihadap dihadapan kita hari ini bersama dihadapan Tuhan untuk kembali bertobat dan juga kita mengaku akan kesalahan kita kita berkata kita bagaimana kami menghina namamu sesungguhnya kami demikian memberontak terhadap engkau ya Tuhan ya Tuhan kami hari ini kembali bertobat pada engkau mohon engkau curahkan rohmu untuk memberikan kami hati pertobatan ya Alaku engkau mendengar doa kami setiap orang ya Tuhan ampun ya Alaku ya Sengguh Tuhan Yesus kami mengaku dihadapan engkau kami bersalah kepada engkau kami berdosa kepada engkau ya Tuhan ampunilah kesalahan kami Tuhan saya sebagai wakil saya sendiri wakil dari staf gereja dan juga kami sebagai wakil dari gereja gereja para pastoral hari ini Tuhan mengaku salah kepada engkau saya mengundang untuk para pastoral untuk mengikuti doa saya Tuhan Yesus yang terkasih mohon engkau ampunilah dosaku sungguh kami sangatlah egois ya Tuhan pada saat kami mendapatkan keselamatan kami sangatlah gembira kami tidak perlu memberikan pengorbanan tetapi engkau sendirilah yang telah berkorban mengorbankan nyawahmu untuk kami pada saat kami mendapatkan keselamatan ini Tuhan kami mulai merasa itu seharusnya Tuhan kami mulai cuma mengutamakan diri kami sendiri dan juga pengorbanan yang berharga ini merasa itu sudah seharusnya ya Tuhan ampunilah kami Tuhan pada saat engkau mengundang kami memanggil kami untuk menjadi sebagai pastoral Tuhan kami pada kami dengan berani untuk melakukannya pada awalnya hati kami sangatlah gembira tetapi setelah seberapa waktu berlalu perasaan ini mulai pelahan-pelahan memudar ya Tuhan kami terus untuk mengutamakan diri kami sendiri dan kami hanya mengutamakan pelayanan kami kami seluruhnya mengeremehkan engkau Tuhan kami tidak peduli akan perasaan engkau kami hanya mengutamakan pelayanan kami adakah hasilnya Tuhan pada saat kami bekerja semakin kering Tuhan kami mulai merasa lelah Tuhan kami mulai untuk malas-malasan kami pada ada kalanya kami mulai untuk dengan cara kami yang mudah kami tidak lagi dengan semangat kami untuk mencari engkau ya Tuhan ampunilah kami ampunilah perasaan kami yang tidak punya perasaan dan juga ampunilah kami pada kami tidak ada hubungan engkau sering-sering dalam keadaan yang demikian dan membuat keadaan ini terus berlalu ya Tuhan ampunilah kami bahkan diantara kami datang dalam renungan doa pagi juga itu seperti satu tanggung jawab kami membaca firman Tuhan seperti tidak ada rasanya ya Tuhan ampunilah kami dan kasihanilah kami Tuhan kami hanya mengutamakan diri kami sendiri kami tidak pernah berpikir bagaimana perasaan engkau dan Tuhan kami selalu selalu tidak merasakan akan pernyataan engkau karena kami hanya fokus pada diri kami sendiri sesungguhnya ya Tuhan engkau begitu mengasihi kami engkau melihat kami bahkan engkau menyertai kami Tuhan tolonglah kami tolonglah untuk kembali kepada kasih mu yang semula bukan hanya untuk dipulihkan baka kami semakin semangat untuk mengasihi engkau bahkan kami harus menarik orang lain untuk mengasihi engkau Tuhan tolonglah kami mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus ke amin amin Tuhan terima kasih kami sebagai Imam Lewi hari ini memimpin saudara kami di hadapan engkau untuk kembali bertobat di hadapan engkau dan kembali untuk mengaku dosa kembali untuk mengasihi engkau dan kembali semangat kepada engkau Tuhan kami tahu engkau berkenan dan telah mendengar doa kami engkau telah berkenan akan hati kami ya Tuhan kami berterima kasih ya Allah kami kami ingin menyembah engkau mari semua kita bangkit bersama dan kita hubungan dengan Allah sebagai korban hari ini kita dengan sungguh-sungguh untuk memberikan korban persembahan syukur kita puji-pujian bagi Allah kita kita harus hubungan kita dengan Allah kembali dipulihkan kita letakkan tangan di hati kita ya Alaku aku mengundang engkau untuk bertata di dalam hatiku bertatalah dalam hati sanubariku ya Tuhanku aku mengundang engkau aku mengundang engkau untuk kembali bertata di dalam hidupku di dalam hatiku bertatalah ya Juhanku 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 Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari dan kepada setiap keluarga kita dimanapun kalian berada Tuhan hidup kami engkau lah yang berkuasa dan di dalam hati kami engkau lah yang bertata Tuhan engkau jalankanlah kembali kepada cintamu terhadap kasihmu yang semula Tuhan terhadap kepercayaan dan kasihmu sangat berkelimpahan terhadap pemimpin kami, kehidupan kami dan dan kasih kepada mereka berkelimpahan Tuhan, engkau berikan kitab maleka ini engkau ajaran ini ada di dalam hidup kami dan berilah kami, itu selalu terjaga-jaga pada akan kehidupan kami, Tuhan Yesus engkau, kami selalu berhubungan dengan engkau, kami bersyukur dan berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin haleluya, kita renungan pagi sampai disini Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin